Intro Nah, pembicara kita kali ini sudah mengeluarkan dua buku Salah satu buku pertamanya adalah Magic Service Selling Nah, bagaimana isinya tentang bagaimana cara menciptakan service yang memorable dan impactful terhadap penjualan Jadi, memang pembicara kita ini sudah expert banget di bidang service Kemudian, Banuke juga mempunyai buku kedua Kita sama-sama nih ya Menulisnya dengan seluruh associate trainer juga Yaitu buku Adaptive Learner Nah, ini mengenai bagaimana seorang trainer melakukan adaptasi secara cepat Dengan kondisi yang unexpected gitu ya Nah, siapakah dia? Udah dikenal sih ya Beliau adalah Mbak Nuka Wibowo Sebagai praktisi service Kemudian juga berpengalaman selain di service, juga di sales developmentnya Pengalamannya di service ini tidak hanya untuk perbankan saja Tapi juga di beberapa perusahaan besar Baik, rekan-rekan, kita sambut bersama Mbak Nuka Wibowo Silahkan tepukkan tombol reaction-nya Berikan clap your hand-nya buat Mbak Nuka Silahkan Mbak Nuka, waktu dan tempat saya persilahkan Baik, terima kasih Mbak Vivi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Sukses mulia Hampir lupa ya Gara-gara WFH hampir lupa Kita semua Alhamdulillah pada malam hari ini bisa ketemu lagi Kita bisa belajar lagi Saya dapat kesempatan untuk belajar Sama teman-teman yang keren-keren Yang guru-guru hebat gitu ya Bahkan saya sampai bingung Gimana nih caranya Mbak Vivi aku membuat judul Karena ini orang-orang hebat semua gitu kan Dek-dekanya lebih deg-dekan daripada ngajar langsung dengan klien Subhanallah Sebelumnya mungkin kita awali dulu dengan doa Doa buat Indonesia Doa untuk kita Dan doa untuk orang-orang yang sedang mengalami ujian Yaitu mengalami ujian wabah COVID Bahkan yang baru saja meninggal Yang tadi dikabarkan juga Mbak Jamil Boleh kita mendoa sebentar Menundukkan kepala Mengucapkan wasmalah Dan mengirinkan al-fateh Berdoa dimulai Berdoa selesai Ayo baik Teman-teman terima kasih ya Kasih applause buat Mbak Vivi Yang udah memberikan arahan pada saat pembukaan kelas ini Dengan sangat teratur dan rapi sekali Kasih applause dulu dong buat Mbak Vivi Kasih semangat dulu Ya teman-teman doa adalah bagian terpenting yang sering saya lakukan dalam proses aktivitas saya termasuk dalam proses memberikan pelayanan kepada customer Karena bukan karena kita yang akan memberikan sesuatu yang membuat dia teringat kepada kita Tapi karena Allah yang menggerakkan hati mereka untuk bisa dekat dengan kita dan bisa terbawa dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan untuk kita berikan kepada customer kita gitu ya Oke saya mulai aja Oke saya mulai aja Sharingnya yaitu di materi kita yang pertama ini Saya ambil judulnya adalah bagaimana membuat layanan yang kreatif gitu ya Layanan yang kreatif Dan kemudian mengesankan Kenapa mengesankan Karena kalau kita memberikan sesuatu yang cuma terjadi satu kali saja Orang gak akan lagi datang kepada kita Orang akan hanya mencoba-coba dan akan terus begitu melakukannya tanpa ada mengulang atau melakukan repeat order Dunia jelas berubah Perilaku manusia pun berubah Dan service pun saya mengatakan disini adalah service mengalami metamorfosis Bermetamorfosis itu artinya adalah service bukan saja bertransformasi teman-teman semua Tapi service sudah mengalami yang namanya bermetamorfosis Jadi saya mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanannya Jadi istilah metamorfosis disini adalah diambil dari bahasa Yunani yang artinya adalah morfi bentuk atau perubahan bentuk ya Morfi dan osis Yaitu dimana suatu perubahan yang bukan hanya berpindah Tapi yaitu mengalami perubahan yang benar-benar sudah bukan yang seperti biasanya Yang tadinya itu dilakukan oleh manusia kini sudah mulai dilakukan oleh robot Salah satunya adalah disini kita melihat salah satu yang sudah di uji coba di 2017 adalah restoran Roundhang seafood restoran yang ada di Singapura Kemudian hotel M social hotel di Singapura dan salah satu hotel interkontinental yang ada di Shanghai Juga termasuk salah satu hotel milik Alibaba ya yang namanya Fly Zoo Itu juga sudah menggunakan layanan bagaimana dia mengawali layanan di awal Orang mendaftar atau mau menginap itu sudah dilayani oleh robot Sampai pemenuhan kebutuhan yang ada di kamar hotel itu juga dipenuhi oleh robot Nah disini diakibatkan oleh apa karena memang adanya pergeseran Kondisi yang bergeser Yaitu munculnya kebiasaan-kebiasaan baru yang tidak lagi lajim dilakukan Dulu kita diminta untuk memberikan layanan itu face to face Bertemu langsung gitu kan Ada di lokasi sekarang bekerja aja stay at home Kemudian pemberlakuan aktivitas transaksional atau apapun dilakukan secara digital Kemudian pembayaran atau apapun dengan menggunakan kode atau kita sebut dengan istilah virtual Dan orang sudah mulai sadar pentingnya bahwa ada koneksi antara kondisi aktivitas ini dengan alam Sehingga kembali lagi kepada alam seperti yang saat ini sedang ada kelasnya ya Kampung Hening, Bapak Ibu semua, teman-teman semua Yaitu kembali lagi ke alam Orang sudah mulai berpikir untuk kembali kepada kondisi natural Dan aktivitas kita yang sudah mulai dibatasi saat ini yaitu aktivitas yang terjadi karena adanya PSBB Karena memang orang sudah mulai harus dibatasi akibat adanya penyebaran pandemi yang tidak selesai-selesai Yaitu dengan social distancing Apa sih sebetulnya problem yang sering dihadapi di dunia usaha saat ini? Sekarang saya mau tanya sama salah satunya mungkin Mbak Erina nih yang di lingkungan radio Apakah yang dirasakan Mbak Erina saat ini di dunia jasa industri penyiaran Mbak Erina? Dirasakan apa nih? Nyari iklan atau gimana Mbak? Ya, problem yang dihadapi pada saat memberikan operasional layanan yang saat ini terjadi Oh iya Baik, terima kasih banyak Mbak Nuka Kalau di dunia radio yang dirasakan saat ini adalah masalah kue ya Kue iklannya itu bersaing dengan Gak seperti biasanya lah Karena sekarang kan mudah orang beriklan melalui medsos, melalui YouTube, melalui apapun lebih mudah Jadi kalau dulu di radio itu kan ada iklan nasional, iklan lokal Nah kalau sekarang kita mau cari iklan nasional itu sudah susah sekali karena mereka sudah gampang Mau pasang dimana aja, gak pakai radio udah bisa ngiklan Tapi iklan lokal pun demikian Iklan lokal sekarang kalau dia mau masang ke radio di Jakarta, radio dimanapun Dia gak perlu bantuan lagi radio lokal Dia bisa dengan mudah di medsos, di website-nya Jadi sebenarnya di era sekarang ini itu aja sih radio yang paling susah nyari iklan sekarang Nyari iklan ya, karena ternyata kompetitor di bidang siar-menyiar juga medianya banyak ya Mbak Irina ya Benar Jadi lewat IG pun bisa ya Sampai IG-nya berganda-ganda Oke Mbak Irina, makasih Mbak Irina Di sini kita lihat bahwa ternyata sudah banyak bermunculan Banyak bermunculan kompetitor Kemudian sulit menjaring calon customer Karena customer sudah bisa memilih Dan kemudian terjadinya kesulitan bagaimana mempertahankan pelanggan Yaitu tadi, karena semua memberikan sesuatu yang unik Semua memberikan sesuatu yang benefit yang lebih Sehingga sulit kita mempertahankan pelanggan Tidak ada lagi istilah customer yang loyal Jadi customer tidak loyal Jadi saya langsung teringat ketika saya Untang cerita sedikit Ketika saya di banking dulu ya Pas sumpah jabatan saya punya Direktur itu bilang Saya tidak butuh karyawan yang loyal Tapi saya butuh karyawan yang bisa memberikan kreativitas Prestasi dan bisa jadi direktur di tempat lain Sehingga dorongan seperti itu sebetulnya bukan hanya di kelas layanan saja Di kelas kita sebagai karyawan, sebagai pekerja Atau sebagai apapun profesinya Challenge-nya untuk tidak loyal itu terjadi Nah bagaimana caranya supaya kita punya bisnis Loyalitas customer-nya tetap ada Nah kita coba lihat lagi Apa sih yang mendorong terjadinya Hal-hal yang kita sebut dengan tadi Yaitu hambatan Pertama hambatan yang terjadi adalah Ternyata bermunculannya begitu banyak pesaing bisnis sejenis Jadi contoh radio Radio itu yang bikin itu banyak banget Apalagi sekarang ada yang lebih simpel Yang biayanya tidak besar Seperti orang membuat studio penyiaran Kemudian bank bermunculan di mana-mana Bahkan fintech Itu hampir bisa menggantikan porsi bank Semua pekerjaan-pekerjaan di banking itu bisa diselesaikan dengan fintech Kemudian calon customer tidak lagi terlihat Nah ini yang terjadi Kenapa terjadi virtual Kemudian terjadi yang namanya digitalisasi Karena kita tidak pernah tahu tuh calon customer-nya yang mana gitu Tiba-tiba ada orang buka account Tiba-tiba ada orang bertransaksi Tiba-tiba ada orang ikut training Kita tidak tahu Kadang-kadang sudah ikut, sudah bayar Tidak muncul juga wajahnya Pernah dirasakan gitu tidak Pak Fan-Fan? Pak Fan-Fan Pak Fan-Fan pas lagi bekerja Ada pesertanya daftar Tapi orangnya tidak muncul Pak Pernah, pernah Pernah banget ya Kondisi saat ini pun terjadi Mungkin bisa jadi karena aktivitas Tapi dia juga butuh ilmunya Sehingga customer itu dan calon customer tidak lagi muncul di hadapan kita Kemudian teknologi yang bertumbuh begitu cepat Kita baru nyoba nih Yang belajar Zoom gitu ya Yang tadinya mainnya di offline Terus akhirnya dia berubah menjadi online Dia mencoba tuh untuk ikut-ikut belajar Zoom Baru belajar satu step Ternyata teknologi Zoom sudah mulai lagi masuk ke cara-cara yang sangat-sangat kreatif Dan Zoom memberikan layanan yang begitu kompleks gitu Untuk bisa, oh orang tuh bisa muncul dengan gerak Seperti slide-nya itu ada di belakang Bisa jalan dan sebagainya Bahkan tadi sudah ditunjukin juga sama Mas Pandi ya Mas Pandi ya Ada gaya pengen jadi Zoro gitu ya Jadi akhirnya orang-orang yang hadir di acara training pun juga Atau di acara meeting pun gak bosen gitu Dengan setelan wajahnya yang seperti itu Luar biasanya teknologi berjalan begitu cepat Nah kenapa sih hambatan-hambatan itu terjadi Kenapa sih customer itu meninggalkan Anda Menurut penelitian seorang ahli yang namanya Michael LaBeouf gitu ya Dia adalah peneliti bidang marketing di Harvard Dia melakukan penelitian bahwa 68% itu disebabkan karena sikap penjual Dalam melayani yang dianggap oleh customer membuat tidak nyaman Karena customer itu ada dua Ada yang mereka itu langsung bicara Ada yang tidak Dan dia tidak mengungkapkan bahwa dia nyaman atau tidak Itu yang bahaya Kira-kira gitu gak Mbak Fitri? Mbak Vivi Di bank nih Semua customer bakal kasih masukan gak sih? Ngomong kalau customer A atau teller B Itu problem dengan dia Enggak Mbak Nuke Bahkan di era seperti sekarang nih Begitu Kalau di banking itu senyum-senyum aja Tapi begitu balik kanan itu udah masuk di customer care kita gitu ya Itu jadinya Itu keren Mbak Vivi Nah sebelum nanti kita akan masuk ke customer care Senang banget nanti kita akan diskusi Apa sih pentingnya customer care gitu ya Oke Nah perkembangan service yang kita lihat dari zaman ke zaman yang saya alami Yang teman-teman alami Mungkin Pak Jamil apalagi yang lebih senior gitu ya Sudah alami Bahwa dari era industri Karakter industri Pergerakannya berubah dari era 0.0 gitu ya Belum ada karakteristik industrial Dimana penggerak alatnya adalah hewan atau otot Kemudian metode service boroboro ada Belum ada gitu ya Sangat ringgitif mungkin orang-orangnya juga Kemudian di era 1.0 Apa sih yang terjadi? Sudah mulai terjadi aktivitas karakteristik industrial mekanik Dimana penggeraknya adalah alat-alat mesin uap Sudah mulai ditemukannya mesin uap Alat gerak aktivitas permesinan Disini sudah mulai ada yang nama istilah peradaban atau tradisi Mungkin itu dibangun oleh komunitas sosial Yang dia bergerak, dia berpindah Kemudian dia membentuk suatu kelompok Sehingga dia membuat suatu tatanan Yang diatur secara adat gitu ya Kemudian di era 2.0 Dimana karakteristik industrialnya itu juga berubah Yaitu sudah mulai menggunakan elektrik Dimana mesin penggeraknya adalah menggunakan listrik Dan apa yang terjadi metode service apakah sudah dikenal? Sudah Tapi sistemnya adalah birokrasi Dan dia biasanya hanya mengutamakan orang-orang yang menjadi panutan Atau orang-orang yang mempunyai tahta tertentu Atau mempunyai jabatan tertentu Dan itulah yang dilayani Bahkan kalau untuk rakyat biasa atau orang-orang biasa Di era ini ya biasa aja yang didapat gitu ya Standar Kemudian sudah gitu masuk di poin 3.0 gitu ya Di era industri 3.0 Itu juga yang saya rasakan adalah Di proses otomatisasi Dimana penggerak alatnya sudah mulai pakai computerize Nah disini kita sudah mulai mengenal Di tahun 1999 Begitu saya join di Citibank Sebelum saya join di Bang Mandiri Itu sudah mulai kenal yang namanya istilah standarisasi Dimana semua itu terhitung variable-variablenya Diatur Berapa menit Senyum aja ada ukuran Kemudian untuk aktivitas Apa namanya Komunikasi Komunikasi ada batasan waktunya Semuanya diatur dengan waktu Nah ini yang namanya istilah standarisasi Nah bagaimana dengan 4.0 Yaitu yang saat ini masih berjalan Karakteristik industrialnya adalah digitalisasi Dimana everything internet of thing Yang dilakukan adalah Semuanya terkoneksi oleh internet of thing Yaitu dengan menggunakan metode apa Dimana internet of thing ini diharapkan adalah Untuk memberikan kemudahan Yang terkait dengan human spirit Atau nilai-nilai manusia Jadi benefitnya bukan hanya berprioritas kepada profit saja Tapi kepada kebermanfaatan Dipada penduduk bumi Sudah mulai dipikirkan Yaitu misinya bukan semata-mata untuk nyari duit Sudah mulai dipikirkan adalah nilai-nilai kemanusiaan Bagaimana melindungi alam Sehingga apapun layanan yang diberikan itu Sifatnya adalah menyatu dengan alam Misalkan produk yang healthcare Kemudian bagaimana kita mendaur ulang Kertas ketika kita selesai bekerja Dan sebagainya Jadi semua sudah mulai punya kesadaran Dan dilakukan dengan metode deskriptif ini Yang maksudnya adalah Dengan menggunakan Detail variable-variable penting Yang bisa dilakukan Variablenya mengikuti fenomena Dan itu benar-benar bersifat kualitatif Jadi semuanya dilihat dari kualitasnya Terukur Sudah dibuat spandarisasi di era 3.0 Di era 4.0 itu mulai Maka menjelang memasuki 5.0 Di high tech Yaitu di artificial intelligence Di mana akan terkoneksi antara manusia Dengan ilmu pengetahuan Atau apa namanya Kecerdasan buatan Robot Sudah mulai hadir Dan sudah mulai kenalan nih Sama robot Dan virtual Dan ini menggunakan metode Misalkan itu nggak pas Yang nggak dibeli sama orang Nah kurang lebih seperti itu Dari sini ada pertanyaan Atau ada yang mau ditanggapi dulu Sebelum kita lanjut Yuk kakak Ada yang mau ditanyakan Terkait dengan perkembangan servis Dari zaman ke zaman Mulai dari 1.0 2.0 3.0 Hingga Sekarang hampir memasuki 5.0 ya Adakah? Saya Mbak Nuka Ya boleh Manuka Berarti sekarang saat ini Di 4.0 itu Yang 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 Fokusnya itu masih yang di Ada Hubungan manusianya dengan internet Of thingnya itu Berapa persen Berapa persen Mbak Pengalamannya Mbak Apakah sekarang udah tergantikan Seperti kayak Penjaga tol kan udah sekarang Udah nggak ada lagi Gitu Dan katanya akan beberapa Terutama katanya teller Pelan-pelan akan Setahu saya akan tergantikan oleh Oleh Fintech yang sekarang dikembangkan Oleh bank itu sendiri Mohon informasinya Mbak Terima kasih Terima kasih Pak Taurik Kalau surveinya Yang pasti Belum Belum Apa namanya Belum terlihat Pasti ya Pak ya Karena baru uji coba Brands Digital brands itu Sudah di uji coba Sejak saya di business development 2012 Jadi ada beberapa cabang Yang waktu itu masih 5% Sekarang sudah mulai bertumbuh Di 20% Dari total cabang yang ada Sehingga ada cabang-cabang Yang harus ditutup Dan harus diganti Dan itu sebetulnya Bukan menggantikan total Si Pak Taurik Tapi Sebagian mengurangi Jumlah tenaga kerja Artinya Efisiensi Dan itu Bagian-bagian tertentu saja Yang memang bisa dibuat Secara digitalisasi Atau robot gitu ya Atau mungkin dengan menggunakan Internet of Things Tapi tidak dihilangkan manusianya Karena di belakang itu Mereka masih bekerja gitu ya Mereka masih Meng-operate Mereka masih Memikirkan bagaimana Layanan ini tetap Sampai Pesannya gitu ya Dan aktivitasnya Kurang lebih seperti itu Pak Taurik Jadi Persentasenya belum Melebihi 50% juga Masih di bawah 50% Tapi secara cabang Sudah mulai Diaktifkan digital brand Sehingga Cukup satu orang saja Dari cabang Dan itu sebetulnya Dari tahun 2000 Saya sudah Ngalamin Di Citibank Saya cuma berdiri sendirian Dengan security Dan itu Sudah Semuanya Alat gitu Tahun 2000 Dan beberapa bank Baru melakukan itu Sekitar tahun 2010 Karena Lokal baru diizinkan Sehingga tidak perlu lagi Ada istilah approval Dengan tanda tangan Tapi cukup dengan kode Dan sebagainya Kurang lebih seperti itu Pak Taurik Mari kita lanjut Pak Taurik Terima kasih Nanti saya mau tanya lagi Tapi nanti Berapa hal Siap Lanjut ya Nanti saya kalau agak mati-mati Layar ini karena memang Internetnya Unstable ya Mohon maaf Bapak Ibu ya Teman-teman semua Oke kita bicara service Nah Apa sih sebetulnya Service Yang Bapak Ibu ketahui Yang teman-teman ketahui